Kepakaran juga menghanguskan dua tempat usaha di Mulaboh Aceh, Barat Aceh. Barang dagangan serta uang tunai habis terbakar. Toko kelontong dan warung kopi di kota Melaboh Aceh, Barat Aceh hangus terbakar. Koparan api pun terus membesar karena bangunan yang terbuat dari kayu. Sejumlah barang dagangan dan uang tunai senilai 7 juta rupiah pun hangus terbakar. Diduga api berasal dari selanggas 3 kilogram yang bocor. Petugas gabungan dari BPBD, TNI dan warga berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 3 unit armada pemadam kebakaran. Sementara kerugian diperkirakan hingga 70 juta rupiah. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Afsah, AIMS melaporkan.